selamat menikmati dari dalam diri kita dan kita benar-benar ingin belajar begitu karena sumber pembelajaran itu begitu banyak baik sekarang kita sudah masuk ke pertemuan kelima atau ke topik kelima di topik kelima ini kita akan membahas bagaimana peran komunikasi untuk penyuluhan pertanian nah komunikasi sangat penting dalam kegiatan penyuluhan ya karena itu menjadi suatu nafas yang utama dalam kegiatan penyuluhan tapi penyuluhan tidak hanya dibangun dengan komunikasi tapi komunikasi menjadi suatu yang penting suatu yang sangat penting malahan karena dia menjadi isi betul gitu nah sekarang kita lihat di pertemuan ini komunikasi untuk penyuluhan pertanian apa itu komunikasi, bagaimana pentingnya komunikasi, bagaimana kehidupan komunikasi untuk penyuluhan gitu oke nah jadi pertama komunikasi pertanyaan saya kepada adik-adik sebenarnya ya kalau ini langsung saya akan minta jawab komunikasi itu mudah atau sulit? gitu nah coba jawab dalam hatinya masing-masing ya sekarang ya ketika menonton kuliah saya ini komunikasi itu mudah atau sulit ya kalau dibilang mudah kalau dibilang sulit kita tiap hari melakukannya apa aktivitas yang 24 jam kita lakukan selama hidup? berkomunikasi berkomunikasi baik lisan maupun non-verbal gitu ya baik lisan maupun non-lisan nah di depan adik-adik ini di gambar ada dua foto presiden yang pertama presiden Soeharto yang kedua presiden Gus Dur nah gimana gaya komunikasi presiden Soeharto? gimana gaya komunikasi presiden Gus Dur menurut teman-teman menurut adik-adik kalau presiden Soeharto kita lihat lebih apa ya beliau sangat tenang terlihat dingin gitu ya dan juga lebih banyak menonjolkan komunikasi non-verbalnya ya lebih banyak beliau menonjolkan memperlihatkan komunikasi non-verbalnya kepada masyarakat beliau sering tersenyum gitu ya kalau ingin kalau memperlihatkan sesuatu meresupan sesuatu kadang beliau tersenyum tanpa perlu bicara nah jadi beliau dijuluki The Smiling General nah berbeda dengan Gus Dur tentunya kalau Gus Dur sangat sangat ceplas-ceplas ya sangat apa adanya gitu terlihat tidak menjaga wibawa beliau gitu walaupun beliau tetap berwibawa tapi begitu cara komunikasinya Gus Dur ya begitu aja kok repot katanya kan nah begitu kalau dia akan menjawab pertanyaan itu dengan dengan pertanyaan dengan jawaban-jawaban yang tidak terduga dengan respon-respon spontannya yang yang sangat menggelitik masyarakat gitu dan kadang-kadang menimbulkan kontroversial gitu nah berbeda sekali kayak komunikasi Presiden Soeharto dengan Presiden Gus Dur ya Al-Mahum Presiden Soeharto dan Presiden Gus Dur yang kita hormati berbeda komunikasinya nah jadi komunikasi itu tidak bisa juga dikatakan mudah karena dia tujuannya menyampaikan pesan kalau pesan kita tidak diterima oleh orang lain gimana ya kan kalau dikatakan sulit tiap hari tiap jam tiap detik kita lakukan ya 24 jam kita lebih banyak berkomunikasi kita lebih banyak berkomunikasi daripada makan kita lebih banyak berkomunikasi daripada apapun kegiatan lain begitu nah ini contohnya komunikasi itu kalian bisa melihat komunikasi itu mudah atau sulit jadi ada memo yang ditemui oleh seorang istri direktur di kantong saku suaminya ya jadi dia malam hari tiba-tiba dia mencek baju suaminya lalu dia menemukan suatu memo yang berbunyi pak ditunggu di hotel di hotel X pukul 12 siang yang berasal dari sekretaris direktur apa yang terjadi kira-kira antara sang direktur dengan istrinya pada saat sedirektur sampai di rumah apa yang terjadi kira-kira mungkin yang terjadi mereka bisa jadi bertengkar bertengkar hebat bisa jadi istrinya tidak biasa saja tidak marah begitu karena paham memang aming bahwa mungkin ini pekerjaan suaminya gitu karena ada meeting di sana mungkin tapi bisa jadi juga marah karena oh kenapa begini ya kan gak gak dijelaskan pertemuannya itu apa jadi komunikasi itu memang maknanya ada di kepala orang gitu itu yang membuat komunikasi itu sulit makna pesan ada di kepala orang ada di kepala orang yang menerima ataupun yang mengirim nah bagaimana terjadi understanding antara penerima dan pengirim sehingga tercapai makna pesan yang sama nah ini tantangan berkomunikasi sehingga dia tidak bisa dikatakan mudah ya tetapi dia setiap hari setiap detik setiap jam kita lakukan ya kita lebih banyak berkomunikasi daripada minum air ya begitu nah itu contohnya komunikasi itu bisa dikatakan sulit begitu nah keterampilan berkomunikasi dia bisa membawa kepada ketenaran kepada prestasi kepada kegemilangan kepada materi gitu misalnya anda lihat ya ustaz-ustaz kita itu K.H.J.MZ K.H.A.G.M ya Ustaz Jafri Abu Qahri Almarhum Mama Dedeh mereka pandai berkomunikasi sebetulnya mereka punya keterampilan berkomunikasi ya mereka punya keterampilan berkomunikasi sehingga komunikasi dia juga bisa membawa kepada ketenaran dan kepada prestasi nah sekarang kita masuk ke dalam penyuluhan ini contoh kegiatan penyuluhan apa yang terjadi disini yang terjadi baik di dalam ruangan maupun di dalam ruangan itu adalah aktivitas berkomunikasi aktivitas komunikasi karena ada aktivitas menyampaikan pesan terjadi dialog ya itu aktivitas berkomunikasi semua baik ini baik di lapangan juga misalnya turun lapang ya praktek juga aktivitas komunikasi aktivitas komunikasi baik verbal maupun non verbal ya nah bagaimana kehidupan proses komunikasi dalam kegiatan penyuluhan komunikasi penyuluhan dia dapat berperan sebagai sarana untuk mempercepat proses pembangunan ya makanya ada komunikasi pembangunan jadi proses pembangunan bisa dipercepat dengan komunikasi ya karena kalau gak ada komunikasi susah gak mungkin itu ya inti betul dia dalam proses pembangunan nah komunikasi adalah proses penyampaian pesan informasi instruksi dan perasaan dari sumber kepada penerima dengan tujuan timbulnya respon dari penerima sehingga melahirkan kesamaan makna ya itu menurut Berlo, Roger, Kincai dan sekarang kesamaan makna kalau itu tercapai baru komunikasinya berhasil tapi ingat apa yang saya katakan tadi makna pesan itu ada di kepala orang sehingga itu yang membuat komunikasi itu sulit belum tentu terjadi kesamaan makna bisa terjadi konflik kesalahpahaman kalau kesamaan makna tidak tercipta kalau komunikasinya krusial nah pembangunan dia adalah proses perubahan berencana karena dia proses perubahan yang berencana maka komunikasi menjadi penting di situ menjadi upaya untuk percepat pembangunan fungsi komunikasi setidaknya ada empat yang pertama penyaluran informasi yang kedua penyaluran pengetahuan atau edukasi yang ketiga membujuk atau persuasif yang keempat menghibur atau entertain ya jadi fungsi penyaluran informasi fungsi menyalurkan pengetahuan atau mengedukasi ya fungsi komunikasi juga fungsi membujuk dan fungsi menghibur nah sekarang dimana letak benang merah komunikasi dan penyeluhan begini ya ada penemuan baru lalu ada pengujian lokal lalu ada penyebaran diseminasinya ya dan ada bimbingan terhadap pemakainya nah misalnya ini di gambar ini di version innovation menurut wajar ini ada sistem sumber atau riset ya tempat inovasi diciptakan atau tempat problem dicarikan solusinya lalu ada sistem penghubung sistem penghubung ini komunikasi atau penyeluhan penyeluhan di sistem penghubung ini agar sampai dia kepada sistem pemakai atau masyarakat ya ini bisa timbal balik nih ya bisa bolak balik kalau dari sistem pemakai penyeluh menghubungkan apa yang perlu dicarikan solusi atau masalahnya kepada sistem sumber atau riset atau universitas ya atau lembaga riset lainnya gitu nah ini semua memerlukan komunikasi ya ada proses komunikasi disitu ya jadi komunikasi itu kata diomberga dia sebagai proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lainnya sehingga diantara kedua pihak tersebut tercipta pengertian yang sama tentang pesan itu nah jadi ada multi banyak stakeholder yang terlibat dalam aktivitas penyeluhan ya dari hulu sampai hilirnya di semua itu memerlukan proses komunikasi memerlukan keterampilan komunikasi yang baik nah oke oke nah itu dulu sampai disini dulu nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk di pertemuan ke-6 kita baru masuk kepada detail komunikasi itu apa nah adik-adik silahkan mengerjakan tugas yang ada di iLearning ya tugasnya ada di iLearning sudah saya sambil ini adalah mereview jurnal terkait dengan topik kita hari ini nah ada beberapa jurnal yang harus direview dan dikumpul nanti ketika sesi pratikum minggu depan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati terima kasih